hello guys welcome back selamat datang kembali di channel diokbudireview nah kali ini kita sudah sampai di distributor bengkel print tepatnya di kota semarang finally kita sampai kota semarang ya ini dia terlihat dari depan outletnya bengkel print semarang nah kalau saya lihat jalannya ini di wilayah kiplang sendang mulio tapi lengkapnya gimana kita lihat ya di dalam sekalian kita lihat situasi outletnya kemudian nanti kita bisa ngobrol sama ownernya oh lihat saya lagi dalam yuk wah ini dia ini dia situasinya di dalam outlet bengkel print semarang wah representatif banget ya bannernya eh ada ownernya halo halo tunggu bentar ya tak syuting dulu nih ownernya udah gak nahan banget syuting ya oke nah halo ko Adi halo apa kabar nah ko Adi ini orangnya selalu ceria makanya kalo customer kesini bawanya happy ya dibikin harus happy dibikin harus happy ya iya kan kita gaga imun gaga imun ya kita kan industri kreatif ya ko Adi ya ko Adi tanya-tanya dikit dong boleh bengkel print semarang ini udah berapa lama ya existing dari bulan Maret efektif bulan Maret awal oke dan perkembangan sampai hari ini tuh kayak apa nih seru kayaknya dengan ya puji Tuhan lah berkat bantuan teman-teman juga jadi yang teman-teman sekitaran semarang sini misalkan demang kudus mati rembang jeparah terus ke daerah baratnya itu ada batang pekalongan pemalang dan mungkin ke selatan bisa Salatiga atau Wonotobo itu bisa ke bengkel print semarang ya betul wah coverage area ini jadi jawa tengah di semarang ini lebih lebih luas ya sebetulnya ya lebih pantura sih oh pantura lebih luas ya kalau kesehatan lagi kan nanti ada ada Jogja ya oke bagi-bagi kue ya bagi-bagi lah hahaha oke kalau soal market ya yang ada di Jawa Tengah ini antusiasmenya dengan produk-produk bankel print itu seperti apa ya pengen tahu kalau selama ini saya lihat sih lebih orang mau lari ke bankel print ya khususnya itu lebih ke outer shell karena memang kita lebih utamain outer shell yang jadinya orang mau ambil mesin apalagi lakitan itu lebih ke ininya cenderungnya cari after shell-nya yang jelas oke terus dukungan teknisinya juga bagus oke nah itu bankel print kan sudah dari awal dulu buka kan sampai sekarang juga tekanannya seperti ya dan kita juga lagi meningkatkan terus kualitas produksi ya kualitas outer shell kita tingkat terus biar customer nya juga lebih happy ya betul dan produksi nya lancar jakinya lancar ya lancar semuanya oke oke nah aku pengen lihat stoknya ya nah tak syuting-syuting dia nah kebetulan disini semua sih oh iya oke tak puter ya siap ini dia press light ticket light ya 3838 ini ada alfagen 2 alfagen 1 itu nah eh iya ini DTG yang terbaru kita yang sudah katakannya sudah ada vakum ada vakumnya ya terus yang jadi teman-teman bisa nge print langsung di kaos bisa nge print di lembaran pad film juga langsung bisa oke dan enggak apa ya katakannya sudah ada vakum nih jadi lebih enak kayaknya buat apa nge print di pad film gitu betul ada juga apa apa Wim Wim nya ya buat ngaduk ya ngaduk pinta putihnya oke ya itulah nah benka punya kan develop terus ya moga-moga nanti kedepannya produknya juga secara kualitas terus meningkat ya gitu ya dan apa market-market yang ada atau teman-teman pengusaha aparel ya khususnya ya yang ada di daerah Jawa Tengah ini ya beneran aparel terus mungkin ya untuk ke UV itu merchandise ok 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 oke dan teman-teman di channel Tio Budi Review yang berada di daerah sekitar tadi yang disebutin ya kok ya betul nanti silahkan Semarang Panturah Semarang Panturah pokoknya silahkan datang kesini lengkap banget jadi jangan khawatir dan tempatnya juga nyaman ya gitu harus nyaman dan daerah apa namanya kok Kiplang ya oh ya lengkap alamat lengkapnya sebelum mana ya sendang mulio sendang mulio sendang mulio kecematan ikut tembalang kalau biasanya orang lebih gampang sebutnya kita daerah kelipang orang udah tau oh sekitaran sini oh ya ok di google maps juga udah clear jadi gampang banget ditemuin buat parkir juga luas ya di depan parkir juga lumayan iya dapet parkir mobil bisa bisa mau 50 motor disini ini langsung gantri fator gak boleh ya ikut di lapangan lapangan sekolah di belakang oh ok koadi kedepannya harapan apa sih yang bisa koadi sampaikan buat bengkel print pusat atau buat customer-customer yang ada disini ya harapannya kalau dari kami tetap terus berkembang meskipun masa pandemi dan mungkin kayaknya sudah jadi endemi ya ya sudah jadi endemi ya sudah jadi endemi terus berkreasi karena produk kreasi juga gak ada matinya ee dan juga mungkin apparel ya apparel garment jadi kayak kalau orang jawa bilang ee kebutuhan kokok sandang pangan papan ya kan kalau sandang kan pasti kebutuhan utama juga selain pangan nah mungkin masih tutup terus eksis kalau itu bisnis apparel itu nah kalau temen pesen-pesen buat temen-temen ya kalau ada yang butuh ee istilahnya ee mesin-mesin digital khususnya untuk apparel bisa hubungi kami di kontak di ee google make juga ada oke nah kalau gitu sebutin sosial medianya aja jadi nanti kalau misalkan temen-temen yang ada di area sini ya yang tadi sebutin ya betul boleh ee nge-dm di sosial media atau cek sosial medianya apa sosial medianya apa kok facebooknya itu di bengkel print semarang atau bengkel print smrg ee kalau semarang itu kan biasanya yang page nya itu kan ya oke itu page nya kalau yang bisa langsung connect ya bengkel print smrg itu kalau di ee bengkel print underscore oke cek aja ya pasti temen-temen gak mau ketinggalan lagi so yang buat tanya-tanya stok atau besok butuh apa atau konsultasi dulu juga boleh ya konsultasi dulu boleh jadi saya lebih saranin untuk temen-temen konsultasi dulu butuhnya seperti apa baru kita saranin ambil mesin yang apa betul sekali jadi lebih tepat ya jangan sampai istilahnya nanti ke depan aduh harusnya kemarin aku beli mesin yang ini ya gitu mending konsultasi dulu kebutuhannya seperti apa nanti kita bisa arahkan mesin yang terbaik untuk temen-temen yang membutuhkan oke kalau gitu kok adi makasih banyak buat info-infonya nanti kita akan terus tingkatkan lagi ya seperti gitu kualitas pelayanan kita dari bengkel pucat ataupun bengkel print smrg jadi sukses terus buat kok adi temen-temen dari channel Tio Budi Review juga bisa komen-komen ya nanti disitu atau yang deket-deket langsung komen-komen ya silahkan komen pokoknya datang kesini langsung happy nanti sama mbaknya dikasih 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 kopi ya sama ibu manager dikasih dikasih kopi oke thank you kok adi sukses terus ya see you bye-bye bye bye-bye bye-bye